Pendidikan adalah pintu gerbang menuju masa depan yang lebih baik bagi semua orang, tak terkecuali bagi umat Buddha. Inilah yang akhirnya menjadi alasan Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya dalam pengembangan Dhamma Seka, sekolah formal bagi umat Buddha di seluruh Indonesia, yang tak hanya memberikan pendidikan keagamaan umum bersumber dari ajaran Buddha, tetapi juga pandangan hidup. Di bawah Kepemimpinan Menteri Agama Bapak Yakut Kholil Komas, keberadaan Dhamma Seka di Indonesia semakin berkembang besar, baik dari kualitas maupun kuantitas. Hingga tahun 2023 ini, tercatat ada 43 lembaga Dhamma Seka yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sekolah-sekolah ini, setidaknya terdapat 1.057 siswa serta 261 tenaga pendidik profesional. Dhamma Seka sendiri terbagi menjadi 4 jenjang pendidikan, yaitu Nava Dhamma Seka, Mula Dhamma Seka, Muda Dhamma Seka, dan Utama Dhamma Seka. Kementerian Agama Republik Indonesia juga memiliki peranan penting dalam mengawal kualitas penyelenggaraan pendidikan Dhamma Seka. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan nomor pokok sekolah nasional, serta nomor induk siswa nasional, agar nantinya seluruh siswa Dhamma Seka bisa tercatat secara resmi dalam ekosistem pendidikan digital pada Pusat Data dan Informasi, atau Pusdatin, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Bantuan yang diterima di sekolah dari Bimas Budha Kementerian Agama itu dalam bentuk perasaran sekolah, seperti biaya untuk pembangunan gedung, untuk renovasi gedung, juga untuk insensif tenaga kerja guru, dan operasional untuk siswa yang membutuhkan. Program BOP Dhamma Seka dari kemenang benar-benar membantu semoga program ini terus berlanjut, dan bisa dirasakan oleh lebih banyak lagi. Dhamma Seka sebagai satuan pendidikan keagamaan Budha, menjadi fokus perhatian bagi DJ Mas Budha, mengingat bahwa lewat Dhamma Seka inilah kita akan mempersiapkan para generasi kita, penulis kita, agar memahami dengan baik tentang nilai-nilai keagamaan Budha Dhamma yang menjadi fokus perhatian kita. Nah, dari situ kita mempersiapkan beberapa afirmasi, baik menangkut persiapan-persiapan administrasinya, tata kelolanya, maupun beberapa support dukungan untuk pengembangannya, seperti pemberian, bantuan operasional, bantuan sanap prasarana, juga bantuan media pembelajaran. Ayo, jadikan Dhamma Seka, tempat belajar yang berkualitas. Dhamma Seka Bopak! Jadikan Dhamma Seka, Jadikan Dhamma Seka, Dhamma Seka,